Dan kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Iwan Hermawan di RSDC Wisma Atlet Jakarta. Selamat siang. Iwan, bisa Anda laborasi bagaimana situasi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet saat ini dalam menangani lonjakan pasien COVID-19 di sana? Ya baik, terima kasih Aldi. Dan memang sampai sejauh ini yang kami pantau di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, memang situasinya saat ini sudah mulai cukup mengkhawatirkan. Sebagai gambaran, misalnya tadi ketika kami tiba di Rumah Sakit Wisma Atlet ini, memantau begitu, baru 10 menit kami berada di sini, itu sudah ada 3 ambulan yang masuk. Dua diantaranya ambulan biasa dan satu diantaranya merupakan ambulan dari bus sekolah, yang artinya kemungkinan besar membawa pasien COVID-19 yang jumlahnya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan membawa ambulan. Dan memang seperti tadi disebutkan bahwa memang per hari Kamis ini saja sudah ada 405 pasien yang masuk ke Wisma Atlet ini. Dan jumlah ini sebenarnya meningkat tajam dibandingkan dengan hari sebelumnya, di mana di hari sebelumnya itu ada sekitar 200-an pasien yang masuk ke Wisma Atlet, dan dua hari yang lalu juga ada sekitar 200-an pasien. Bahkan di hari yang sebelumnya, sekitar 3 hari yang lalu itu sebenarnya cuma hanya sekitar, tidak sampai 100 pasien. Tapi memang selama 3 hari terakhir ini, jumlah pasien yang memasuki, dirawat di Wisma Atlet ini mencapai 405 orang. Dan jumlah ini sudah mencapai 60,49 persen kapasitas Wisma Atlet. Dan sebagai gambaran juga, di Wisma Atlet sendiri ada 4 tawar yang digunakan, yaitu tawar 4, 5, 6, dan 7. Di tawar 5 sendiri kapasitasnya sudah mencapai 86,86 persen, tawar 6 sudah lebih dari 72 persen, dan tawar 7 sudah lebih dari 73 persen. Hanya ada satu tawar, yaitu tawar 4 yang kapasitasnya masih 11 persen. Dan artinya, jika memang penambahan pasien COVID ini terus berlanjut, kenaikannya terus berlanjut, maka bisa jadi dalam waktu dekat, mungkin dalam waktu seminggu ini, kondisi Wisma Atlet sudah full penuh untuk merawat pasien COVID-19. Dan memang berbagai antisipasi sudah dilakukan, tadi kami berbicara dengan juri bicara dari Wisma Atlet sendiri, jadi selain secara internal, mereka akan menyiapkan obat-obatan yang cukup, mungkin juga ada penambahan tenaga medis, dan juga mungkin jika diperlukan nanti tawar 8 dan 9 yang selama ini digunakan untuk isolasi pekerja migran dari yang memasuki Indonesia, sebelum mereka berbual dengan masyarakat, dilakukan isolasi di tawar 8 dan 9 di Wisma Atlet Pademangan, mungkin juga akan dibuka untuk pasien COVID-19. Tapi selain itu juga, bisa jadi jika memang kejadiannya akan terus meningkat, bahwa nanti Wisma Atlet di Kemayoran ini hanya menerima pasien dengan kondisi gejala menengah dan berat saja. Artinya jika nantinya memang semakin bertambah, untuk pasien yang tanpa gejala ataupun gejala ringan, akan disarankan untuk melakukan isolasi mandiri di hotel ataupun di rumah masing-masing. Itu berbagai macam antisipasi atau skenario-skenario yang disiapkan oleh Wisma Atlet jika memang nanti penambahan pasien COVID-19 ini di Jakarta khususnya masih terus bertambah secara signifikan. Aldi. Oke Iwan, ini saya juga penasaran dengan pasien yang keluar dari Wisma Atlet sendiri, sampai saat ini apakah penanganan terhadap mereka yang dirawat di rumah sakit dari Wisma Atlet sudah tercukupi dengan baik begitu, sehingga nantinya jika ada pasien masuk, bisa juga teratasi karena pasien yang keluar juga trafiknya cukup cepat. Atau bagaimana? Jika jumlah pasien sebenarnya jumlah sampai sejauh ini, terutama tiga hari terakhir jumlah pasien yang keluar masuk memang tidak terlalu banyak dibandingkan ke pasien, pasien yang keluar masuk saya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan pasien yang masuk. Karena memang untuk penyembuhan COVID-19 sendiri memerlukan proses yang cukup panjang begitu. Karena jika kita terkena COVID-19 tentu untuk melepasnya kembali setelah melakukan perawatan, untuk melepasnya kembali itu harus dengan sejumlah tes atau uji coba, seperti misalnya adanya tes PCR yang sudah meyakinkan. Jadi butuh waktu lama bagi seorang pasien COVID-19 yang masuk, kemudian bisa dinyatakan sembuh, itu rata-rata membutuhkan waktu, paling cepat itu hanya seminggu, dan bahkan bisa lebih dari dua minggu yang paling lama itu bisa sampai tiga minggu, bahkan bisa sampai sehingga satu bulan. Mereka dilakukan perawatan sementara, jumlah pasien yang masuk paling tidak selama tiga hari terakhir ini jumlahnya terus bertambah secara signifikan. Dan yang mesti menjadi catatan juga adalah kebanyakan pasien yang masuk ke dalam Wisma Atlet ini adalah dari kluster keluarga. Artinya mereka menurut staff dari Wisma Atlet sendiri menyatakan bahwa kebanyakan dari mereka adalah kluster keluarga yang melakukan misalnya mudik dan kemudian halal-halal makan bersama dengan keluarga besarnya. Dan ini memang terbukti misalnya pada hari ini saja, tadi kami sempat mendengar bahwa akan ada kluster keluarga sebanyak, lebih dari 20 orang yang masuk dari sekitar kawasan Jagakarsa, dan kemudian juga ada lebih dari 20 orang juga yang akan masuk dari kawasan Cepayung. Jadi kebanyakan di sini kluster keluarga, dan ini semua akibat dari adanya libur panjang seperti lebaran. Seperti itu Aldi. Iwan, kapasitas pasien di rumah sakit Wisma Atlet sudah mencapai 60 persen. Terima kasih korespondensi CNN Indonesia, Iwan Hermawan melaporkan dari rumah sakit darurat COVID-19, Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta.